Hari Minggu pagi, Abang Ero disuruh nyuci sepeda sama Mama Abang Ino juga, tapi sepedanya ada di balik Abang Ero Aduh, ini siapa sih? Ganggu aja nih celana Setelah ketawa, itu namanya Atta Tama-tama, Abang Ero gosok-gosok dulu bagian tengahnya Kemudian dikasih sabun, ya dikucok-kucok-kucok-kucok Pakai sabun Sabunnya harus yang banyak ya Karena tidak ada sabun cuci motor atau cuci sepeda Abang Ero pakai sunlight, yaitu pencuci piring Gak apa-apa guys, yang penting sepedanya itu jadi kinclong dan clink Oke, setelah disabun kita siram dulu Abang Ero ngambil selang Selangnya ini diulur dari toilet sampai ke sini Biar semuanya bersih Ini teman-teman semua, usahain ya Kalau kalian punya sepeda atau punya barang-barang dan mainan di rumah Kalian juga harus bersih ya sama mainan kalian Hari Minggu pagi, waktu kalian untuk mencuci-cuci Nah, Abang Ero udah mencuci sepedanya Sepedanya jadi bersih Besok-besok kalian juga harus ikut ya Bersih-bersih di hari Minggu Kalau bisa, kalian bisa bantu-bantu mama Untuk cuci sepatu atau cuci baju Kalian harus belajar rajin dari kecil Dua sepeda ini sudah dicuci bersih Tinggal dibilas aja Abang Ero semangat banget Dia udah ngambil sabun Ini cucian kedua Karena noda sepedanya itu bandel banget Banyak olinya guys Kemarin Abang Ero sepedanya itu agak Nggak bisa dipakai gitu Karena sepedanya itu kurang oli Katanya setelah dikasih oli Eh, malah sepedanya penuh dengan oli Jadi harus dicuci guys Selain Abang Ero sama Abang Ero Ada Atta juga yang nungguin mereka Sudari tadi buat ngajak main Padahal mereka lagi cuci Cuci sepeda Nggak apa-apa ya guys Atta nunggunya agak lama Karena hari Minggu memang Abang Ero sama Abang Ero itu wajib banget Bersih-bersih cuci sepeda Abang Ero lagi masukin air ke dalam setang sepedanya Karena tadi Abang bilang Kalau sepedanya itu setangnya ke sumbet tanah Nggak tahu gimana tanah bisa masuk ke sana Apa mereka tadi main di sawah ya guys Ya ampun Abang, Abang Sekarang walaupun dimasukin air Itu juga setangnya nggak bakal bersih banget kok di dalamnya Tapi nggak apa-apa Yang penting Abangnya mau berusaha untuk bersihin di dalamnya Oke sepeda Abang kayaknya udah bersih Sekarang Abang tinggal ngelap sepedanya aja Atau ngeringin Nah ganti Abang Ero sekarang Dia lagi nyeram sepedanya Biar kelihatan bersih dan kinclong Setelah dua kali disabun guys Abang mulai dari setangnya Kemudian ke arah bawah Bawah juga dibannya Itu juga harus dibersihin Kendala di rumah ini sepedanya itu selalu kotor Karena di depan itu bukan aspal guys Kita semuanya di tanah Jadi selalu kotor sepedanya Tapi nggak apa-apa Kalau misalnya kalian jatuh Main sepeda di tanah itu nggak begitu luka Kayak kalian itu di aspal guys Aduh ada-ada aja nih bocil Tadi Abang Ero masukin batu tuh ke setangnya Kemudian batunya masuk ke dalam Yang nggak bisa dikeluarin lah pakai air Mana bisa Walaupun dikecurin kayak gimana aja Nggak bisa dikeluarin kan guys Itu dikerjain lagi Yaudah biarin aja lah Batunya udah masuk ke dalam Mau digimanain lagi Ya kan guys Lihat-lihat itu kelakuannya Bang Ero malah mainan busa Astagfirullah Udahlah cuci-cuci semuanya Kalian jangan main-main terus Kalau udah selesai cucinya Ya kalian bersihin Dilap-lap Atau dikeringin Jangan main-main lagi busanya Nanti sepedanya kotor lagi Ya kan Oke Abang Ero Amah Abang Ero mau main dulu guys Terima kasih udah menonton Bye-bye Bye-bye